Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini Kita akan belajar bersama Membuat sebuah Desain faktor Yaitu dengan style Rafa Deviska Pada video kali ini Saya akan membuat shading Pada bagian baju Dan untuk pembuatan shading pada baju Saya akan menggunakan dua tool Secara bergantian Bahan dan palet tetap sama Saya menggunakan seperti kemarin Dan untuk tutorial yang pertama Saya menggunakan Tool Lazy Dengan radius kecil Sekitar 10-15 Dengan kombinasi brush Yaitu lasso Untuk cara pertama ini Saya menggunakan tool Lazy Yaitu untuk pembuatan shading pada baju Untuk bagian baju ini Akan sangat mudah sekali Kita menentukan gelap terangnya Jadi kalian perhatikan Warna pada baju Bahan yang kita olah ini Disitu Sudah sangat jelas sekali Warna gelap dan Warna yang terang Jadi kalian tinggal Mewarnai saja Apa yang akan kalian warnai Untuk yang pertama kali Jika kalian Ingin mewarnai Dengan warna yang paling gelap Kalian cari saja Warna gelap Pada baju yang ada di bahan Seperti pada video ini Jadi untuk menentukan Warna gelap Kalian cari saja Warna gelap Pada baju ini Dan untuk Peletakan posisinya Untuk warna yang paling gelap Posisi shadingnya Yaitu Warna yang paling gelap Ini Berdekatan dengan Warna yang paling terang Jadi disini Pada warna baju Ada warna Yang paling gelap Ada warna yang Tidak terlalu gelap Dan ada Warna yang paling terang Yaitu Warna yang terkena cahaya Jadi Peletakan posisi Warna yang paling gelap ini Letaknya berdekatan Dengan warna cahaya Jadi Warna yang paling gelap Dekat dengan warna cahaya Dan warna yang Tidak terlalu gelap ini Ini Berjauhan dengan cahaya Jadi Peletakan posisinya Seperti itu nanti Jika Kalian masih belum paham Kalian bisa langsung Tanyakan di Kolom komentar di bawah Atau Kalian bisa juga DM di Instagram Yaitu Malefactor Lanjut Untuk cara yang kedua Cara yang kedua ini Saya menggunakan Tool pena Tentunya dengan Kombinasi brush Yaitu lasso Dari cara yang pertama tadi Saya menggunakan Tool lazy Tentunya akan berbeda Bentuk shading Dengan Cara yang sekarang Yaitu Ketika saya menggunakan Tool pena Untuk peletakan Posisi shadingnya Tetap sama dengan Cara yang pertama tadi Jadi kita Meletakkan warna yang Paling gelap Berdekatan dengan Warna yang Paling terang Jadi warna yang Tidak terlalu gelap Itu Berjauhan dengan Warna yang Paling terang Tapi Berjajar dengan Warna yang Paling gelap Kita lihat Pada video ini Saya meletakkan Warna yang Paling gelap Berdekatan dengan Warna yang Paling terang Atau warna Cahaya Atau warna Yang bercahaya Pada baju ini Dan untuk Bentuk shadingnya Tentunya disini Akan berbeda Dengan Yang pertama Ketika saya Menggunakan Tool lazy Untuk bentuknya ini Terserah kalian Mau Seperti apa Kalian bentuk Saja Seperti apa Yang kalian Sukai Jadi Untuk Peletakan Posisinya Ketika Saya Menggunakan Tool lazy Dan Ketika Saya Menggunakan Tool pena Peletakan Posisi Shading Itu Sama Saja Jadi Saya Ulangi Lagi Untuk Peletakan Shading Warna Yang Paling Gelap Warna Yang Paling Gelap Itu Berdekatan Dengan Warna Cahayanya Jadi Jika Kita Urut Dari Kiri Sampai Kanan Jika Warna Cahaya Paling Kiri Jadi Untuk Warna Berikutnya Atau Warna Yang Kedua Bersebelahan Dengan Warna Cahaya Itu Adalah Warna Yang Paling Gelap Dan Kekanan Lagi Untuk Yang Ketiga Itu Warna Yang Gelap Kedua Dan Untuk Yang Ketiga Itu Akan Berurutan Lagi Untuk Warna Yang Tidak Terlalu Gelap Seperti Itulah Urutan Untuk Peletakan Shading Lanjut Kita Membuat Shading Jadi Untuk Shading Warna Yang Paling Gelap Ini Sudah Saya Jelaskan Untuk Posisinya Jadi Tinggal Kalian Praktikan Gimana Cara Membuat Atau Cara Meletakkan Posisi Shading Shading Jika Sudah Selesai Selesai Semua Untuk Pembuatan Shading Warna Yang Paling Gelap Ini Lanjut Untuk Video Berikutnya Saya Akan Membuat Tutorial Pewarnaan Pada Area Rambut Dengan Warna Yang Berbeda Jadi Bukan Lagi Warna Yang Paling Gelap Saya Akan Membuat Pewarna Untuk Warna Berikutnya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh